Selamat datang di Pariunikusworo Channel Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran SBDP memahami penampilan tari kreasi daerah Tari kreasi adalah tarian yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional Jenis tari kreasi Pertama, tari kreasi tradisional Yaitu tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya Tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut Yang kedua, tari kreasi modern Yaitu tari yang tidak memiliki aturan tertentu Baik dalam bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya Tiga, tari kontemporer Yaitu tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu Yuk kita belajar ragam tari kreasi nusantara Tari jaran goyang merupakan tari kreasi yang berasal dari Jawa Timur Jenis tari jaran goyang adalah tari berpasangan dengan gaya banyu wangian Ragam gerak tari ini menggunakan gerak-gerak lincah dan ritmis Tari olek tambu lilingan adalah tari kreasi yang berasal dari daerah Bali Tari ini mengekspresikan suasana romantis melalui rangkaian geraknya yang membutuhkan kecepatan dan kelenturan tubuh penarinya Tari karonsi merupakan tari kreasi yang berasal dari Jawa Tengah Tari karonsi sering dimainkan pada acara pernikahan Karena tema dari tari ini adalah menceritakan kisah tentang sepasang kekasih Tari loliana adalah tari kreasi yang berasal dari Maluku Tari ini berasal dari kata lola yaitu pekerjaan mengumpulkan hasil laut Tari tunggal Tari ini merupakan tari yang ditarikan oleh seorang penari Dalam menarikan bentuk tari tunggal seorang penari harus memperhatikan Satu, penari harus mempunyai ketampilan menari yang bagus Dua, penari harus menguasai gerak tari Tiga, penari dapat mengolah rasa sesuai dengan karya tarinya Empat, penari dapat menyesuaikan dengan iringan tarinya Kelima, penari harus menguasai pentas Yuk kita cek jenis-jenis tari tunggal Nusantara Tari Jayeng Rana merupakan hasil karya budaya sastra Islam yang dikenal dengan judul Wong Agung Menak Jayeng Rana Tari Arimi menceritakan usaha seorang putri raksasa yang berubah wujudnya menjadi seorang putri nang cantik Tari Rahwana termasuk tari tunggal yang menggambarkan kegandrungan Rahwana kepada Dewi Widianti Tari Gam Young menggambarkan sifat wanita yang diungkapkan dalam gerakan-gerakan halus, lembut, lincah, dan terampil namun tetap menonjolkan keluwesannya Gerak dasar tari tunggal Nusantara Pertama, dasar gerak kaki Ada gerak cancer Kemudian, posisi gerak jenjit Yang kedua, dasar gerak tangan Gerak ngiting dan gerak ukel Yang ketiga, dasar gerak leher dan kepala Yang keempat, dasar gerak mata Dan yang kelima, dasar gerak bahu Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa